Hai Assalamualaikum Ibu-ibu dan teman-teman semua ketemu lagi dengan Mama di dapur tomat jeli Ibu-ibu dan teman-teman kali ini Mama mau masak tumis rebung dan ini bahan-bahannya ini sudah ada rebung ini rebungnya Mama belinya sudah keadaan irisan seperti ini ya ibu-ibu dan teman-teman dan sudah direbus dan ini sudah tak cuci bersih dan tak rendam air panas untuk menghilangkan bau besinya petai yang sudah tak iris-iris dan ini bumbu-bumbunya semuanya diris-iris bawang merah yang ada daunnya bawang putih cabai rawit cabai hijau cabai merah lengkoas tomat garam gula kaldu bubuk dan air secukupnya sekarang kita tumis semua bumbu-bumbunya ini minyaknya sudah panas kita masukkan bawang putihnya dulu kita aduk-aduk kita tumis sampai bawang putihnya harum ini bawang putihnya sudah harum lalu kita masukkan bawang merah yang ada daunnya tomat cabai merah cabai hijau cabai rawit lengkoas kita masukkan semua kita aduk-aduk kita tumis sampai semuanya layu ini bumbu-bumbunya sudah layu lalu kita masukkan rebungnya petai juga kita masukkan kemudian garam gula kaldu bubuk juga kita masukkan kita aduk-aduk biar tercampur rata semuanya lalu tambahkan air secukupnya kita aduk-aduk lagi biar tercampur rata dan kita masak sampai airnya menyusut dan bumbu-bumbunya tidak meresap ke dalam rebungnya dan jangan lupa untuk biji-biji biar pas rasanya kalau sekiranya kurang garam gula bisa ditambahkan ini wista icip-icip rasanya pas enak banget super sedap tumis rebung sudah matang kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan nah ini dia tumis rebungnya sudah matang ini rasanya benar-benar enak banget benar-benar super sedap rebungnya ya empuk karena masih muda-muda rebungnya pedes manis buri pokoknya benar-benar maknyus banget ikitigai makan nasi kuiso impu karena rasanya super endul dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati